Jumpa lagi teman-teman Sekarang kita melanjutkan Video yang keempat tentang Mail Merge ya Disini akan kita aplikasikan Bagaimana caranya membuat Mail Merge Seperti menggunakan sertifikat Atau menggunakan undangan Baik itu undangan yang dicetak Dengan labelnya saja Nanti ya kalau undangan yang dicetak dengan Premnya juga boleh ya Seperti ini Ini adalah sertifikat yang dicetak Menggunakan prem Disini belum ada teman-teman yang hanya disajikan Yaitu adalah textnya Tulisan, background dan disini ada dua Ini saya sajikan Keduanya pertama adalah Dengan format PNG yang kedua adalah Format SPG Untuk format PNG itu Untuk versi Word 2010 ke bawah Untuk format Ini SPG Itu format dari 2013 ke atas Kalau tidak salah Itu yang pernah saya alami Jadi Kenapa harus menggunakan format SPG Karena di format SPG itu Ini adalah formatnya pektor Alhasil jadi gambar yang dihasilkan juga Nanti tidak akan pecah Ini pun Tidak pecah Tetapi resolusinya tidak lebih baik Karena menggunakan format pektor Jadi bagi anda yang menggunakan 2013 2013 yang saya pernah lakukan Atau Windows 365 Sampai ke atas Itu mending menggunakan SPG saja Tapi kalau menggunakan Windows 2010 Seperti yang saya gunakan Itu PNG saja Karena tidak bisa membuka file SPG Oke kita langsung saja Disini Kita buat dulu Satu buah file Microsoft Wordnya Kita Ganti namanya menjadi Sertifikat Oke Seperti itu Setelah itu Kita buka dulu Untuk File nya Teman teman Disini Kita Bisa diubah ya Formatnya Karena format Sertifikatnya adalah Landscape Kita masuk page layout Kita ubah menjadi Landscape Lalu Kita ganti Disini ada Narrow ya Teman teman Narrow itu Margin nya ya Kita ganti lagi Menjadi 0,5 Ya 0 nya menggunakan Titik 5 nya Karena disini Satuannya Inch Teman teman Kita ganti saja Menjadi Sentimeter Ditulis saja ya Untuk sentimeternya Ini akan otomatis Nanti di convert Oleh Office nya itu Menggunakan Satuan Sentimeter Ya Di convert saja Oke kalau sudah Kita tekan ok dulu Ini Satuannya sudah Menjadi lebih sempit Lagi ya Untuk Margin nya Dan area cetaknya Lebih lebar Sebelum kita Memasukkan Desain nya Teman teman Notip saja Karena Gambar itu Terkadang Mengganggu ya Mengganggu pada Bagian editing nya Jadi teman teman Dibereskan dulu Untuk text nya Ya Disini Saya sarankan Teman teman Menggunakan Text box Dimasuk saja Pada menu Insert Lalu ada Text box Oke Pada text box Dipilih Kita gambar Seluas dari Margin nya Oke Seperti itu Lalu kita Masukkan untuk Text nya Teman teman Disini Oke Kita pastikan Saja Mohon izin Pada saat Membuatnya Teman teman Disini Saya menggunakan Text dummy Atau text Sederhana saja Atau text Boong Boongan ya Seperti itu Supaya Lebih mudah saja Nanti teman teman Tinggal diganti menjadi Text sesuai dengan Realitanya ya Seperti itu Ini Kita Simpan dulu Di tengah Ya Untuk sertifikat nya Kita perbesar Teman teman Oke Menggunakan Kontrol Kurung kurawal Kanan ya Sekali lagi Saya tekankan Untuk memperbesar Itu menggunakan Kontrol kurung kurawal Kanan Atau bisa menggunakan Angka yang disini Saya lebih nyaman Kontrol kurung kurawal Kanan Kalau sudah Ini terlalu lebar Ya Kita Perkecil saja Teman teman Oke Seperti itu Dan untuk bagian tulisannya Ini masih Bisa diperbesar Kembali ya Seperti yang Tadi saya Sampaikan Bisa menggunakan Kontrol kurung kurawal Kanan Seperti itu Mohon diingat Teman teman Pada bagian Sertifikat ya Karena ini akan Di mailing Jadi bagian mana saja Yang kira kira Nanti datanya Akan berubah ya Yaitu disini Nama murid ya Dan Peserta ya Kalau misalkan Ada yang menjadi Peserta Ada yang menjadi Narasumber Atau ada yang menjadi Apapun itulah Yang penting Datanya itu Berubah ya Kita rapihkan dulu Yang ini Yang ini Pada bagian Tanda tangan Kita simpan Di bagian Sebelah kanan Dan Untuk Spasi Teman teman Disini Terlalu Lebar ya Kita Beri dulu Untuk Nama muridnya Karena di Sertifikat nanti Penulisan namanya Harus besar ya Pada bagian Sertifikat yang ini Kita beri Saja Satu Terus Ada Remove Oke Ini juga sama Seperti yang tadi ya Kita beri Satu Dan disini Ada Remove Untuk yang lain Teman teman Bisa disesuaikan Tapi Untuk Jenis tulisan Disini Kita bisa Menggunakan Tulisan Tulisan Bruce script Atau Tulisan Tulisan Yang ada Kait-kaitnya Seperti itu Seperti ini Misalkan Untuk Case nya Kita Capitalic It's Wage Saja Ini adalah Edward script Ini bawaan Kalau tidak salah Ini bawaan Office Kita Perbesar dulu Teman teman Oke Untuk Nama Muridnya Kita Bol Saja Kita Kasih Namanya Disini Arial Saja Oke Kasih Arial Untuk Peserta Dibol Juga Dan Untuk Murid Disini Kita Kasih Underline Kasih Underline Atau Dikasih Garis Bawah Untuk Nomor Ini juga Sama Dikasih Bol Disini Teman teman Bisa Dilihat Pada Bagian Jebatan Itu ada Di Sebelah Kanan Bawah Ini tinggal Ditarik Saja Pada Bagian Kursor Bagian Atas Disini Oke Seperti Itu Tinggal Untuk Bagian Yang Lain Saya Bisa Menggunakan Tulisannya Times New Roman Juga Bisa Seperti Itu Ini Kita Dikasih Jarak Sedikit Tips Teman teman Kalau Teman teman Ingin Menggunakan Spasi Yang Lebih Dekat Lagi Itu Masih Bisa Menggunakan Line Spasinya Caranya Misalkan Yang Ini Ingin Lebih Dekat Lagi Itu Menggunakan Line Spasinya Option Disini Ada Exactly Masih 12 PT Kita Coba Dulu 12 PT Terlalu Merapat Jadi Kita Ganti Misalkan Disini Menjadi 35 PT Oke Ini Masih Terlalu Rapat Berarti Sekitar 45 Kita Coba 45 Oke Untuk Bagian Yang Atasnya Yang Ini Kita Bisa Kasih Satu Bagian Yang Bawah Kita Kasih Yaitu Yang Tadi Ya 25 25 Oke Masih Bisa Berarti 20 Ya Nanti Bisa Diatur Atur Sajalah Oleh Teman Teman Selanjutnya Kita Pastikan Mana Sajanya Yang Berubah Datanya Yaitu Di Antaranya Misalkan Ada Angka Disini Ada Angka Dan Disini Juga Ada Murid Dan Peserta Yang Lain Kita Abaikan Saja Dulu Oke Untuk Dihilangkan Fill Disini No Fill Dan Untuk Outland No Outland Oke Ini Kita Sudah Punya Untuk Text Teman Teman Sekarang Tinggal Masukkan Untuk Background Cara Masukkannya Silahkan Diklik Dulu Di Luar Text Box Disini Lalu Kita Masukkan Picture Insert Picture Dan Dimasukkan Background Yang Sudah Saya Siapkan Teman Teman Kalau Mau Lebih Banyak Lagi Background Yang Gratis Itu Bisa Dicek Di Link Berikut Di Bawah Saja Di Deskripsi Atau Di Template Kita Banyak Kita Insert Saja Dulu Disini Dan Pada Position Kita Simpan Di Tengah Seperti Itu Silahkan Ditarik Pada Bagian Pojok Sambil Menekan Shift Dan Alt Sekali Lagi Silahkan Ditarik Sambil Menekan Shift Dan Alt Seperti Itu Ini Tinggal Kita Disimpan Lalu Dikebelakangkan Caranya Ada Wap Text Lalu Ada Behind Behind To Text Ini Sudah Kelihatan Teman Teman Tinggal Disimpan Saja Untuk Text Box Dimana Prem Atau Tulisannya Itu Memang Sudah Sesuai Oke Untuk Ukuran Kita Mengikuti Pada Ukuran Prem Kita Ambil Saja Disini A4 Untuk Kertasnya Dan Ini Masih Bisa Di Perbesar Kita Perlebar Dulu Oke Ini Nanti Pada Bagian Pojoknya Teman Teman Jangan Terlalu Habis Karena Nanti Akan Terpotong Margin Ada Bagian Putih Nanti Pas Diprint Teman Teman Ini Disisakan Saja Di Bagian Pinggir Oke Kalau Sudah Kita Save Dulu Dan Sekarang Kita Kembali Ke Folder Dimana Satu Folder Kita Masukkan Ada New Kita Pilih Disini Certificate Untuk Database Kita Buka Oke Disini Kita Masukkan Nomber Seperti Biasa Masukkan Nomber Yang Tadi Berubah Itu Nomber Terus Ada Nomber Certificate Oke Nomber Certificate Terus Ada Nama Pesertanya Siapa Nama Pesertanya Terus Ada Jabatan Misalkan Ada Yang Menjadi Narasumber Atau Menjadi Peserta Biasa Saja Seperti Itu Kalau Misalkan Ada Nilai Boleh Nilai Baik Memuaskan Cukup Seperti Itu Bisa Sekarang Kita Isi Misalkan Anggotanya Ada 15 Misalkan Kita Tual Serius Saja Dulu Untuk Nomor Certificate Teman Teman Bisa Dilihat Pada Bagian Yang Ini Biasanya Hanya Salah Satu Saja Yang Dirubah Nomor Ini Saya Contohkan Misalkan Tahun Dan Angka Yang Lain Misalkan Nomor Sertifikat Berarti Nomor Ini Yang Berubah Saja Misalkan Nomor Sertifikat Mulai Dari 3 Digit Tadi 148 Misalkan Nah Kita Tinggal Tambahkan Saja Kebawah Seperti Itu 148 Lalu Fill Serius Nama Peserta Seperti Biasa Kita Diurutkan Saja Dulu Untuk Nama Pesertanya Nama Peserta Kesatu Oke Seperti Itu Terus Untuk Jabatan Misalkan Jabatannya Ada Yang Sebagai Narasumber Terus Ada Yang Sebagai Peserta Saja Dan Juga Ada Yang Sebagai Panitia Misalkan Panitia Juga Diberi Sertifikat Misalkan Seperti Itu Kita Serot Lalu Kita Drag Ke Bagian Bawah Oke Ini Jabatannya Sudah Berubah Dan Juga Nomor Kita Save Aja Dulu Terus Kita Close Oke Sekarang Teman Teman Kita Sambungkan Disini Caranya Seperti Yang Tadi Masih Di Mailing Diselek Use Exiting List Silahkan Dimasukkan Seperti Biasa Dimana Tempat Anda Menyimpan Microsoft Excel Tinggal Kita Klik Sertifikat Oke Dan Disini Dipilih Seat Pertama Oke Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Nomor Dulu Kita Masuk Ada Nomor Sertifikat Sudah Tidak Apa-apa Karena Nanti Akan Berubah Menjadi Angka Ini Untuk Nama Murid Nya Teman Teman Di Blok Aja Insert Nama Peserta Kita Enter Dulu Ini Pesertanya Atau Jabatannya Diganti Menjadi Jabatan Oke Sekarang Tinggal Kita Preview Dulu Ini 148 Ke Satu Narasumber 149 Kedua Narasumber Dan Tadi Ada Datanya Itu Sekit Se-15 Kalau tidak Salah Kita Cek Saja Edit Individual Ada Mergeri Code Dan Oke Ini Ke Satu Narasumber Kedua Peserta Ketiga Panitia Persemer Dan Lain Lain Sampai Ke O 14 Sebagai Peserta Ini Datanya Sudah Berubah Nomor Nama Dan Jabatan Oke Itu Dulu Teman-teman Cara Mengimplementasikan Mail Merger Kedalam Sertifikat Supaya Lebih Mudah Menggunakan Ratusan Bahkan Ribuan Untuk Mail Language Itu Bisa Dipermudah Oke Untuk Video Yang Keempat Ini Sampai Sini Dulu Sekarang Kita Masuk Ke Video Yang Kelima Yaitu Membahas Cara Bagaimana Menggunakan MyLink Dengan Next Record Atau MyLink Seperti Undangan Dan Label Pernikahan Oke Kita Langsung Pada Video Selanjutnya E Terima kasih.